Dapatkan sentuhan terakhir itu Dan masih lagi daripada pasukan sabah Sebelum masuk ke video seputar sepak pula Ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu Untuk mengetahui berita update lainnya Penyerang timnas Indonesia U23 Sadil Ramdhani Jadi aktor penting saat sabah FC Berhadapan dengan Kelantan United di ajang biala FA Malaysia Seperti diketahui Sadil tampil dalam dua pertandingan Bersama sekuat Geruda di SEA Games 2021 Dia tampil saat timnas Indonesia Berhadapan dengan Vietnam dan Timur Leste Pemain 23 tahun ini sebenarnya dijadwalkan kembali ke klub Pada 10 Mei Namun dia masih bisa membela timnas Indonesia Pada hari yang sama saat melawan timnas Timur Leste Sadil Ramdhani tampil di babak kedua Sabah FC akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-40 Gol berawal dari tendangan keras sekuat Wilkin Dari luar kotak penalti Di menit ke-66 Bola langsung menghujam gawang setelah Damien gagal mengantisipasi bola Pertandingan babak kedua berakhir dengan skor 1-1 Dan harus dilanjutkan dengan babak extra time Sadil Ramdhani menunjukkan aksi gemilangnya lewat golnya di menit-menit akhir Tepat pada menit ke-110 Sadil akhirnya berhasil mencetak gol kemenangan Tendangannya dari luar kotak penalti sempat membentur tanah Dan akhirnya membuat keeper Fikri Cesok Salah mengantisipasi bola Hingga akhirnya pertandingan skor 2-1 Untuk kemenangan Sabah FC tidak berubah Terima kasih telah menonton!